Tapi gue pas dat naik pertanyaan gue udah meramal nih Kalo ini band pasti bakal Wah lu Mbak Yu dong Sama Tuhyu Tuhyu dan Mbak Yu Tapi gue pengen tanya nih, gue boleh tanya ga? Apa-apa? Si Jarwo main bolanya Dia paling ga gaul banget di kamar Aneh, paling aneh sama dia ini Gue ngebahas sama dia Gak ada bercandanya, pulang langsung Anak-anak pada nongkrong, pulang kuliah Fit kalo disuruh milih satu orang yang paling berjasa di hidup lo Mempengaruhilah berpengaruh dalam hal selain orang tua ya tentunya Nama channelnya Vincent Endesta Youtubenya Vincent Endesta Apa? Vincent Endesta Eh, sepeda, sepeda ya deh Lu sepeda juga banyak Di BMX nya Om Leo ada delapan Banyak Karena Dan ga sembarangan lu BMX nya BMX yang rare Yang jarang-jarang Kenapa sih lu suka mau sepeda BMX, Om Leo? Salah satu benda utamanya adalah Karena gue menyukainya Mau menyukai sepeda Ya kenapa lu menyukai? Nih ya Gue kalo disuruh milih Dimilih mana? Milih sepeda atau milih BMX? Gue akan milih sepeda BMX Karena sepeda BMX itu bisa menunjukkan Nanti diri kita sebagai Pas naik sepeda kita tahu Oh naik sepeda BMX Coba kalo lu naik sepeda motor Pasti ga? Naik motor Apa sih bro ini? Kita akan ngejar atas sepeda Ini adalah satu benda yang cukup bersejarah Iya karena nilai historikalnya itu ya Sepeda BMX Kalo gua sepeda aja udah apapun itu Apapun aja Apapun itu Karena di Asta pun sepeda lu berapa sekarang? Udah Yang BMX 5 BMX 5 Lu 8 Gue sama sekali ga punya sepeda BMX Wuh tapi sepeda lainnya banyak lu Gak banyak Gue cuman dua sepeda gua Apaan lu? Cuman sepeda dua Fiksi satu Satu lagi yang hitam ya Udah Masih Kalo gua Bukan sepedanya Tapi sepedaannya Itu yang menjadikan lu Perbedaannya Tapi kenapa gua suka BMX Karena gua waktu kecil kan Berasa Ya punya duit sih Cuman gua untuk Beli sepeda yang mahal BMX yang mahal tuh Kayaknya Nyokap gua ga segitunya Bokap gua Jadi kayaknya sekarang pas gua punya duit Ya Gua bisa beli ya Gua beli yang Zaman kecil gua ga bisa beli Gua beliin semua Rumah gua beli Terus ada orang Ya waktu lu kecil kan emang ga Gak Gak berpikir Dulu gua sempet mikir Ini ada orang tua baik kan nih Ini baik banget ya Nah sekarang gua Karena gua punya duit Gua beli orang tua itu Wuh Terlaluan Dan gua juga kadang Membeli diri gua sendiri Dulu kan gua pas di jalan bebas Nah gua udah itu gua beli gua Hargai diri gua sendiri Gua membayar diri gua sendiri Dengan uangnya Ini yang nonton ngerti ga ya Ngerti ga ya Tapi lu masuk komunitas akhirnya Akhirnya Komunitas BMX Dan komunitas BMX Gua paksa untuk masuk ke komunitas diri gua sendiri Jadi Jadi gua ga pernah berusaha untuk Masuk ke sebuah komunitas Gua usahakan agar komunitas Masuk ke diri gua Jadi gua akhirnya Komunitas tersebut jadi bagian dari diri Kita semua Ya tapi lu juga punya komunitas Nya Gua sama anak-anak Gua BSP dan sama siapa aja Tapi lagi sama anak sementara Fun 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 Gua juga dari situ sih Gua yang mencoba untuk menceritakan sesuatu Tentang hal yang paling mendasar Ini kenapa ya Kalau jangankan sepenuh Ini mobil aja mulai di koleksi sama temen-temen Gua ga Biasta nih Mobil tua Gua Karena WMX juga BMX tua kan Gua sukanya mobil-mobil tua Apapun yang tua-tua yang lu ga bisa beli Gua beli-beliin sekarang Orang tua juga Tadi kan gua udah ngomong Oh iya Udah ulang lagi tadi Gua Mobil tua ST lo gimana? Ya itu gua cinta banget sih Gua suka ST Tapi lo nya gua ga suka Bukan ST nya ST lain 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 Di sini kita bisa membuktikan Bahwa hobi-hobi tersebut Ini sebenernya Ini apa sih Lu punya mobilnya Nah ST lo kan lo ada Eh Starlet ya Starlet lo ada kenangan Karena mobil Ya pokoknya mobil gaul gua dulu kan Starlet Nah gua selalu liat ST lo tuh kayak bagus banget Dan harganya mahal Sekarang tetep mahal lagi Gokil ga? Dari yang dulunya mahal Sekarang tetep mahal Ya dulu mahal Karena ya Memang mobil mewah lah Hitungannya ST lo gitu Sekarang Gua beli Mobilnya juga tetep harganya mahal Itu yang unik ya Ada beberapa barang Yang dulunya memang murah Tiba-tiba sekarang jadi mahal Ada yang dulunya mahal Tiba-tiba sekarang jadi murah Namun ada beberapa hobi Yang tiba-tiba mahal terus-terusan Apa itu? Hmm? Misalnya Ya gua ga tau ya Gua ga sempet kepikiran Hahaha Anjir Asal jeplak Eh Gak tadi gua cerita apa Lu kehidupan lu dong bahas Gak ada yang menarik kehidupan gua Dia menarik tentang hobinya dia Hobi-hobinya dia cukup banyak Apa? Salamatnya Buah hobi sepeda Tadi kan kita udah bahas Hahaha Namun dibalik itu semua Tapi gua hobi yang paling mendasar adalah Hobi mesa Itu hobi dong Udah lah ngopi kalo gua Heee Gila Ini dia yang lagi nonton Anjing ternyata masuknya kesini Hahaha Tadi semut banget Hahaha Udah mobil kopi deh Heee Gokel Terlalu semut nih Semut hitang Semut hitang Semut hitang Gua ngopi Kalo gue Siang-siang ini emang pas banget ngopi sih Iya Iya dong Apalagi kopinya kopi hitam GILUS MIX Masih Ini dia GILUS MIX Wah gokil Kita promo ini total GILUS Gila Gue gak tanggung-tanggung pokoknya Kalo untuk GILUS MIX Gua rela Iya Bener ya Ini spesial nih buat Om Leo Buat Vincent juga buat semuanya Ya Eh gua suka yang gula aren Oh kalo gitu gula aren yang ini nih Ini nih Ini gula aren Gula aren Gua suka banget gula aren nih Nah kalo gua sukanya nih ya Kalo gua sukanya yang vanila Oh Vanila mana vanila Vanila ini Vanila Om Leo pandan Gua ngasih pandan Pandan Nah Rajin Tapi sebetulnya Pandan Pandai Gua sebetulnya gua yang mana aja ya Dari 3 varian aroma kopi hitam GILUS MIX ini Gua suka semuanya Vanila gua suka Pandan gua suka Bener Yang gula aren juga gua suka Berasa banget pandannya Coba kita minum ya Minum ya Rumput panas Lu liat nih Ini masih panas gini ya Eh masih panas banget kan Tapi ampasnya udah turun Wow Itu yang gua demen dari GILUS MIX itu Jadi ketika kita nyeruput tuh masih Dalam keadaan panas Ih Kalo biasanya kopi lain kita nunggu Yah kagak turun-turun ampasin nih Akhirnya dingin Dingin Padahal kopi hitam itu diminumnya Enak tuh pas panas Panas Disitulah Semua Aroma kopi Cita rasanya Semua terus yang panas Ih bentar nih Ini gokil sih Ini gua yang vanila Enak banget Panas Gula aren Nih kemasan terbaru Kopi hitam GILUS MIX nih ya Tuh gede tuh ya Ini kemasannya nih Nah ini udah bisa kalian dapatkan di minimarket atau supermarket terdekat Terjauh Ter apapun ada Dimanapun pokoknya ada lah ini ya Dan ini kemasan yang gede nih tuh Kopi hitam GILUS MIX Kopinya anak muda Tidak 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 out of my mind gue di partiran poster waktu itu pake kaos lo belum kenal ya? belum, belum gue tau dia basis blur banget sesi unes itu dapet gambar sendiri nyablon, gambar sendiri jadi dari pokoknya video itu nonton di MTV itu setiap bagian itu gue gambar lo kan belum tentu setiap saat ada video clipnya kalo nonton MTV kan kalo ada di foto sama lo, lo belum pada internet lo sama ada foto-fotoan gitu pokoknya setiap liat, gambar mirip sih, tapi pas lo liat lagi sekarang enggak dia pokoknya ikutin maut Alex James dari dulu oh gila men dia yang pas ini nih pas jadi di depan emak yuk, inget gak bawa poster tuh di depan tim kan suka pada emak bok tuh emak kan jualan bir tuh warung-warung kan dibawahnya ada poster tuh eh di atasnya ada poster dia kan belum masuk IKJ udah nongkrol terus gue ngeliat dia di bawah poster ngorokok dirumput gitu wah gini kayaknya Britpop udah Alex James banget tuh ini nih belum tau masuk IKJ ntar habis gue masalahnya bukan masalah belum masuk IKJ anak-anak, anjir kok dia duduk disitu ya mojok gelap gitu itu tempat pada kencing sama bumi disitu masalahnya lu yang sok asih boleh dia belum tau belum masuk IKJ belum tau tapi kayaknya nongkrong-nongkrong itu lah akhirnya ya hancur iya hancur kalau lu sendiri so asih si lu ingat 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 ya gara-gara anak-anak yang nongkrong di bawah ini kan banyak yang anak IKJ odeng wasis dismar segala dulu nama wasis tapi mohab gak poni oasis itu oasis pake w wasis kalo pake r jadi radong wasis wasir bawa-bawa gue lagi kan pernah lu operasi wasir enggak nyokap gue dan itu operasi paling sakit kan pernah dia jalanin bukan ya lu katanya lu waktu itu dia wasir juga sekeluarga gue wasir semua kan ketubungan gua pertama dimasukin obat lu sama nyokap gue kan sakit nih masukin obat nyokap gue gitu obatnya kayak peluru gitu anusol anusol atau ultrapok biru atau hijau masukin ke plastik di buka dulu plastik oh lu kan gua suruh nungging nyokap gue gitu kok nebat amat ini nyokap yang mati ini dia pertama karena gue gak tau lu canya nyokap gue lu canya nyokap gue aduh canya udahlah gak usah dikomenarin gua dimalu ya gua jadi insecure gitu mak seluput sama emak lo iya dimasukin mak seluput akhirnya apa jemol jemol ya apa ngatain emak gue akhirnya gue setelah selanjutnya gue masukin sendiri udah bisa ih kok enak akhirnya gue giniin gue nektur nektur anjing goyang anjing lo kalo beli yang tablet yang agak gedean akhirnya masih cinta nyari gedean dikit akhirnya pake tablet beneran dikit ipad sampe kotak lepek dong layarnya kita ngomongin masa kampus David ini tahun 94 masukin kaji ya iya lu 96 gua 96 98 lu 98 98 mantesan dia nongkrong duluan dibawah itu itu tahun berapa 96 97 97 lu masih kaji pertama desain grafis iya pilihan pertama lu desain grafis iya lu manual lu kan bagus banget iya bagus banget ini gambarnya juga kenapa gak lukis gitu atau dis gra eh apa gak gak soalnya gambar stroke gue kayaknya lebih ke grafis gitu gitu apa tapi lu ngelukis pernah kan pernah sekarang sekarang gak dulu gitu bakat bakat apa namanya apa bantuin dong bakat seni bu no 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 bakat terpendam bakat bakat nikah bukan bakat amal dua kata bakat fitrah tepat sekali bakat ibut-ibut bapak 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 sekali kayak berpacu dalamnya lo di iya tonight show satu station tv satu studio lagi iya iya studio sebrang-sebrangan lagi bakat melukis lu bakat gambar lu dari mana pit dari gak tau gue bokap nyokap kayaknya biasa aja tes dulu bapak namanya gajah bener ya itu lembu dong itu lembu kecampur yang eh pus dia mau ti paling suli yang dulu eyangnya namanya Puspo ah andoi dia kok bisa tau lu eyangnya kita satu kampung ternyata eyangnya oh eyangnya dia si Koping Ho oh Koping Ho Asmarandana Asmaraman Asmaraman Asmaran S S tuh Sukowati Asmaran S Asmaraman Asmaraman Koping Ho Koping Ho tuh judul bukunya ya bukan Koping Ho tuh nama Chinese nya nama Chinese eyangnya Desta kakek gua 그�f Asns裡面 call La Ah beneran Barcelona dong Coutinho heheheheheheheh told inyo tuh ha hehehh told inyo heeeh told inyo I think acting Kaq Ya he Ted Iya, Eyangnya. Oh, makanya lu sering pala lu Eyang. Iyaaang, Eyang! Eyang itu kepanjangan, Eza, Yayang. Aaaaaaaang! Gari dong, Eyang. Apa? Kan Eyang, Eyang. Kan Eza, Yayang. Ah, cumanlah. Bener dong. Pokoknya, dia satu kampung. Eyangnya West City. Oh, dia sama. Ini legend banget, Eyang. Oh. Terus bakat lu menyanyi dari bokap-nyokap lu? Nyokap. Biasa aja sih, nggak nyanyi-nyanyi banget. Bokap-nyokap lu ketemu di mana? Di... Facebook mungkin ya. Enggak, belum ada. Oh, belum ada. Mingo, mingo. Gak, belum ada. Tinder. Si, kena main Tinder ya? Itu tidak percaya diri. Kenapa? Mingga! Harusnya ketemu lembu ya? Iya, iya. Tapi kenapa? Itu buru-buru sih. Pas bikin naib, tiba-tiba lu vokal. Kenapa lu nggak main gitar? Atau lu main? Nggak bisa. Itu biasa banget. Lu kan bisa main gitar kan? Genjeren bisa? Ya, maksudnya cari aja deh yang lebih fokus bisa main gitar. Dan ternyata, Jarwo nggak bisa jago juga. Gila lu jago? Nggak dulu nggak jago juga. Masa? Iya. Orang dicerita. Dia baru... Ya istilahnya ngulik aja lah. Gitu akhirnya. Karena di... Yang gue tau dulunya biasa aja tuh pepeng. Kamu main Rami biasa. Sampai ngeliat dia. Katanya di IKA aja dia bawain Smashing. Ya lebih jagoan dia sih ya. Iya. Waktu dia bawain Smashing tapi ya. Iya, iya, iya. Waktu bawain Smashing lebih jago daripada di kelapa ini. Ya, jauh. Diklapa itu ilmu gue rusak. Gitu doang. Kalau Smashing kan banyak gitu. Nggak lu kan waktu jaman poster. Dia kayaknya yang udah bawa set sendiri kan. Udah. Yang lain aja belum. Pepeng aja mending bawa sener. Pokoknya drum yang ada dari panggung aja udah bawa sener. Orang sticknya aja dia bawa. Nggak bawa sendiri dari Pepeng ya. Orang mesen di situ dia. Well done ya. Sticknya tuh. Sticking aja. Sticking banget. Gitu serius nggak sih? Dia pusing Abuba ya? Tapi nggak. Iya maksudnya dia waktu gue nonton di poster. Chapter 69. Iya. Wah udah pake headset. Iya. Pokoknya pake metronom dari sequencer. Oh anjing pokoknya bandnya Dash 12. Emang gaya. Tapi udah terlihat wah gitu. Iya. Memang itu yang ditujukan itu. Iya. Walaupun skillnya sebetulnya pas-pasan ya. Apalagi pas ketemu kelapa itu sudah rusak gue. Akhirnya Pepeng. Bukan. Nih. Pepeng ngeliat gue begini kan. Dia nyusul terus-terus akhirnya gue jauh. Wow. Pepeng makin jago soalnya. Tapi ketika naik pertama kali yang menurut lo kualitas musisinya atau bermusika paling bagus siapa? Emil sebenernya. Emil sih iya. Karena dia udah. Kita belum rekaman. Dia udah nyiptain lagu buat almarhum Hari Mukti dan record. Sadist. Lagu yang mana? Ada kamu? Nggak ada. Bukan. Lagunya ada kamu. Gue gak ikutan. Gue malah jauh. Cepet ya. Cepet. Ini orang gila ini. Cepet banget. Otaknya kreatif banget. Gue gak tau judulnya. Tanya sama Emil lo undang lagi kesini gitu. Oh iya. Susah dia diundang. Gue nonton di Oktaria waktu itu setiap anak seni rupa itu setiap baru. Lalu dia pergi ke Anyer untuk ada semacam masa keakrapan gitu. Iya. Manggung pertama disitu. Pake baju 60's ya? Apa 70's waktu itu? 70's. Tahun 9 berapa? Saya? Nggak waktu di Oktaria nya. 96. Ya berarti pertama. Ayuh 95 loh. Pada. 96 mah. Itu kedua berarti. Iya. Tapi main gue di acara Oktaria lo. Main. Dan nyanyi lagu pikir 72 udah pada hafal semua. Berarti main kedua itu. Iya. Soalnya Oktaria kan rata-rata dijadikan. Ulang tahun. Showcase, showcase. Ulang tahun para band-band JKJ ini. Misalnya kayak White Shoes. Klapetis. Klapetis. Klapetis juga. Manggung pertama lo di Oktaria gitu. Gue naif gitu. Iya bener. Iya. Tapi gue pas liat naif pertama gue udah meramal nih. Kalo ini band pasti bakal. Wah lu Mbak Yu dong. Sama Tuhyu. Tuhyu dan Mbak Yu. Tuhyu. Apa itu? Tuhyu. Tuhyu. Saya liat Tuhyu. Apa tuh? Tuhyu bung Tuhyu. Apa itu tuh? Bung Tuhyu. Bung Tuhyu. 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 Tuhyu dong apa tuh? Bung Tuhyu. 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 the best banget pepeng sempet main di drumnya eh, gitar gue pernah lo, gue tahun pertama IKJ tuh gue kan nongkrong di Kayu sama si lu baru masuk IKJ? baru masuk, tahun pertama lah nongkrong di studio Kayu si Emil tuh main-main ke belakang terus Sen, lu ikutku yuk, ngapain naik motor, lu kru bisa gak? oh, sempet ditawarin terus dia mikir ah, tapi jangan lu baru tahun pertama belajar lu, belajar lu, gitu untung lu gak terima kalau gak kan dia bisa jadi kru kita terus, gak jadi Vincent dan Desta kok lu malah gitu sih jalurnya bagus dong jalurnya bagus, memang itu udah tapi gini-gini, lu tuh kan sempet main di berbagai macam pensi juga dulu masuk raja pensi ya di setiap pentas musik dan dia dulu nge-break dan kalau lagu mobil balap lu kan break dan dulu kan iya iya, selalu gua tuh selalu liat lu tuh break dan dulu ternetetet gitu kan akhir-akhir nggak pernah keluar lagi Bita sembet dulu tapi gue pengen tanya nih, ini gue boleh tanya gak? boleh ada apa? gua ada satu, gua gak tahu ini gosip atau apa yang buat itu setiap nonton naik, lu kan jenaka ya lu jenaka, tapi ada anak ketora iya anak ketora jenaka Tiba-tiba naib, udah. Lu berkomunikasi, tapi nggak melucu. Gosipnya adalah lu tidak diperbolehkan lagi sama Emil untuk melucu dan melawak dari atas panggung. Pepeng, Pepeng. Itu bener nggak? Sempet sih. Pepeng nggak boleh. Pepeng sempet. Padahal dia waktu di empat mata, dia lucu banget loh. Pernah dia ngelucu. Pepeng? Iya, tukul arwana, dia pake stick drum gitu lewat kolongnya gitu-gitu. Oh, Pepeng. Iya, dia lucu banget nih orang. Kok lu malah nggak boleh lucu sama Pepeng? Nggak, jadi dulu manggung dibakar-bakaran atau apa gitu. Justru gue diem aja. Apa, kayak awkward demam panggung lah. Let's say gitu, awal-awal panggung di KJ. Ada apa, hilang penciuman nggak? Kok harus anak dong. Kan demam, demam panggung. Si Pepeng marah-marah ke gue waktu awal-awal naif manggung di kampus. Terus gue kayak ngebelakangin ngadep ke drum gitu. Pepeng yang... Ngomong! Ngomong! Ngomong-ngomong! Ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong. Tiba-tiba naif. Nggak ngelawak. Nggak ngelawak. Nggak ngelawak. Pasti nggak banyak melontarkan jog-jog segitu di atas panggung ya. Berkomunikasi, iya. Tapi lu nggak, ya kan breakdance lah. Apa lu sebelum ini? Iya, tiba-tiba hilang. Gossipnya, udah nggak dibolehin sama Emil. Gitu. Gossip. Katanya mereka sekarang... Jadi Pepeng itu emang kayak sempat... Kayak... Sempat apa dilema dalam ini... Jiwanya gitu. Tapi masih labil ya sih. Itu... Record labil. Lebok. Aduh, duh, duh, duh. Apa kayak... Sempet ada era dimana... Gak suka gitu dibilang band rawak. Iya. Gue pikiran juga kayak gitu. Sama sama Firza. Firza siapa? Firza... Hats. Firza... Firza Hats dong. Yang kata itu, Firza Hats. Firza... Firza Hussein. Yang gondrong. Kok Firza Hussein sih? Bukan. Firza gondrong. Dia tuh kan dulu kan bercanda terus. Dia akhirnya dari mana-mana-mana memutuskan bahwa Imesnya nggak boleh seperti itu. Ya, nggak apa-apa juga. Ya, nggak apa-apa. Itu kan memang... Tapi bener itu berarti bukan gosip. Tapi gosipnya katanya Emile yang waktu itu. Karena... Ini gue ingatnya si Pepeng sih yang nggak suka kalau kita jadi band lawak gitu. Nah, iya. Tapi yang ditunggu. Gue sebagai penonton naif dulu gue nungguin lo itu sebetulnya. Tapi masuk akal kalau takut dibilang akhirnya itu yang jualannya naif sebenarnya. Tapi kondisinya lucunya adalah kita tuh nggak pernah bikin lagu liriknya ngelawak. Itu dia. Ya. Tapi kalau perform memang misalnya dibilangnya kayak ngelawak gitu. Malah justru banyak band yang bikin lirik atau itunya ngelawak banget. Komedi. Tapi performnya serius gitu. Iya, 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 iya. Band. Iya, iya, iya gitu. Tapi dulu banyak yang bilang naif itu one man show-nya David. Lo berasa nggak? Enggak. Banyak yang lo ngomong. Maksudnya di kalangan penonton naif ya. Semua nunggunya adalah David. Aksi panggungnya. Aksi panggungnya David. David. Ya mungkin nggak apa-apa juga sih. Apa? David Copperfield. Bukan David Copperfield dong. Itu kan. Itu penjual bebek. Terus, terus, terus. Tapi pepeng kan terakhir-terakhir kan nggak terakhir-terakhir sih. Maksudnya beberapa tahun belakangan yang aksi panggungnya lah. Dia berdiri. Berdiri. Dia kayaknya nggak mau kalah saing. Iya, nggak, nggak. Kalau Emil ya udah begitu. Ya kalau vokalis ya lumayan. Harus ya. Ya bukan harus sih. Kalau ya di ujung ya. Kalau manggung perform gitu ya. Ya mungkin jadi kapten kesebelasannya lah. Iya. Si Lembu kurang gitu sih. Makanya gue harus lanjang dulu, Fit. Nah iya. Dikejar-kejar para sekolah Tarakanita. Di Tarki. Buka telan juga. Emang gue sama gue juga kan ada. Iya, ada naif juga. Ada. Si Lembu juga. Ada. Lu malem pada, kita kan sial. Itu gue bener deh. Gue di belakang dalam ngeliat lagi. Vincent yang biasa buka telan. Setiap panggungnya emang begitu. Aksi panggung kayak flea lah. Gitu. Tapi kan buka tanah. Jadi tinggal bas doang sama kolor gitu. Padahal gue ngikutin buluk. Nah. Lu salah gitu. Iya sih. Gue di belakang dalam liat nih Vincent. Wah buka celana nih. Tiba-tiba ada. Ya ada gurunya. Suster. Suster naik. Terus. Bawain terus. Bukan. Bukan dong. Bukan dong. Terus. Tensi dulu ya. Gak enak nih feeling gue nih. Gue main terus. Si Itong lagi. Itong juga main piano. Dia sosok ikutan buka telarang segini setengah doang tapi. Itong. Ikut juga eh. Terus dimarahin kan. Pake. Dipake lagi. Cuma dia lari-lari. Bukan yang sampe lari-lari. Si Itong lagi karena dia nyari kain. Dia nyari buat ngutupin. Oh. Iya kan? Iya. Tapi kan ada kancutnya kan? Ada. Sempet gue buka. Sempet lu buka. Sempet gue turunin. Kan ketutupan bass. Kancut? Iya. Bangsat juga. Bukti kalo jadi kepala sekolahnya. Iya iya. Itu kalo nyium bassnya bagian belakang tuh bau titit banget. Kan kalo si Eros kan suka balik gitar ada tulisan apa? Alofsepia. Alofsepia. Lu ga gitu. Pas lagi. Enggak ada ceplakan biji. Iya tapi balik lagi ke Naif. Berarti gosip itu bukan gosip. Iya. Iya yang gue denger. Tapi gak tau ya gue siap liat Naif tuh. Iya. Persaudaraannya gitu ya. Gak tau gue. Karena gue ngikutin dari awal sih ya. Karena gue yang tadi di. Itu juga satu kampus. Gak tau ininya. Bareng-barengnya juga. Gak tau keseharianya Emil gimana. Iya. Di kampus pacaran sama siapa. Iya. Si Jarwo main bolanya. Padahal dia paling gak gaul banget di kampus. Aneh. Paling aneh sama di ini. Gue ngebahas sama di. Ini ini. Gak ada bercandanya. Pulang langsung. Anak-anak pada nongkrong. Pulang kuliah. Kuliah bener bajunya rapi gitu. Gak pernah gaul. Ini begitu. Begitu sama di TV sekarang. Kenapa jadi. Gitu ya. Lihat siapa sih Pit. Lu. Gue sembilanan dulu. Paling nyala loh. Paling nyala. Lampu kali. Gak maksudnya. Paling ya mungkin lah. Pokoknya gue ngeliat. Gue tau si Jarwo. Juga lu main bola yang gimana. Ingat gak lu. Dia jadi back rapi banget. Kalau main bola ya. David gak pernah main bola ya. Gak. Gue anak basket. Bosket. Pepeng juga gak pernah main bola. Yang main bola cuma Jarwo doang. Emil basket sama gue juga sih. Lo sama Angki. Enggak deh. Enggak ada yang main basket di bagian yang main. Yang ringnya pake rante. Dulu kita. Gue sama Desta. Nge-MC. Bukan nge-MC. Nge-host. Acara band-bandan yang dari. Main di tempat-tempat umum lah. Dari bis ke bis. Naib. Kita satu bis. Ngobrol-ngobrol. Acara MTV tuh. Iya. Yang sama si Netral. Naib sama Kelapetis. Apa yang namanya? Oh enggak. Lu juga sempet di Kelapetis gini? Enggak. Oh gue nge-MC sama Ungu. Yang ini. Si. Profesional. Cangra. Cangra. Iya. Oh itu kacau banget. Jadi kita tebak profesi. Apakah kita di bis lah bareng. Ngobrol-ngobrol. Ini apa? Lucu-lucu gitu kan. Udah kocok-kocok tiba-tiba. Ini profesi apa? Pertama yang lain dulu dong. Gimana? Profesi pekerjaan gitu. Pekerjaan. David ngulain apa waktu itu? Gini misalnya gini. Apa nih? Gitu. Petani. Petani. Salah. Ini adalah. Tukang. Apa waktu itu misalnya. Tukang las. Gitu. 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 Siapa-siapa gitu. Terus tiba-tiba Cangra. Dia mau ikutan. Ikutan. Gitu. Cantra mantan keyboardis. Dia tiba-tiba gini. Ini apa yuk. Ini profesi apa. Kan kita bingung semua ya. Apaan ya. Dari itu kan orangnya kan kurang berkandang. Kala lucu dan kurang berkandang. Gini ya. Paling mikir semua. Apaan ya. Apa yang tau ya. Professional. Profesionnya apa? Profesional. Enggak. Profesional. Emang itu yang lu ingat. Itu gue ingat. Serus. Momen itu tuh. Biasanya gimana gue masih inget ya. Wah itu absurd Itu kenapa Chandra keluar dari naik Gak lucu itu men Tapi nongkrong satu lagi yang paling berkesan tuh Yang di depan tuh yang di Bata Merah Pit Lu sama lembu Lu sama lembu berdua tuh Saut-sautan kita ngelingkerin tau gak lu Tau ampe wooo Apa sih Taduh di Bata Merah yang lu Akhirnya jadi komik Savalas Di ini tangga Mau di gerbang tim Kembangaan Itu kan gue berarti baru-baru DO tuh Kerjaan tuh Lu stress jadi lu lucu terus Ajarin dia berdua-duaan lembu Wah gila gitu Itu Bata Merahnya sepasang atau? Sepatu Bata Merah Waduh Mata Merah Habis giting Mata bola Nah itu kan lagi habis giting semua tuh Sama lembu segala tuh Sekarang tuh kuliah apaan sih kayak gitu Kampus kayak gitu Enggak sih gak pernah nyihimu Gue ikutan Apa yang paling lu dikangenin dari suasana IKJ Nongkrong dong sih Nongkrong ya Dia kalo gak nongkrong gak jadi Kalabitis gak jadi naib Gak jadi rumah sakit Gak jadi beden itu Bergunanya gara-gara nongkrong Eh Fit lu ngikutin musik sekarang gak sih? Nah ini dia Ya dengerin apa Fit? Gue lagi demen Peachtree Mariposa Ada Ntar lu dia kan banyak anak milennya sekarang Udah tau gak? Dia soalnya si Jason Anak gaul musuh Bukan dong Mariposa Lu gara-gara anak lu jadi ngikutin musik sekarang Atau memang lu dengerin Saya kan open orangnya Jadi Tidak stuck di masa lalu Nah Lu dengerin Justin gak? Coach Justin Coach Bukan loh Tiastok Tiastok Justin Ngobong-ngobong Dengerin Gue paling suka lagunya yang Yang baru itu Yang mana? Yang baru ada lagi Lonely Lonely kurang sih Wah tau deh Gua kira Itu Yami Gubur ayam Yami Yami Gado-gado 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 Yami Gado-gado Yami Gado-gado Yami Mumpung dia ngomongin Jason nih Ada satu skandal dulu Nah Dimana kita gak ada yang tau dia udah menikah David Berapa tahun sama Shila Shila tuh dari lu poster ya Udah gua bawa ya Udah lu bawa Jadi orang Malaysia ya Asalnya Sila mancit Sila mancit Sila mancit Nyanyi Nari Bukan Apa sih Kayak Miguel aja Men-support dia aja Itu berapa tahun lu Backstreet dari Dunia Semesta Kalo pacar nama dia emang udah dari Sebilan Lama apa 95 Gak ada yang tau itu kawin Kawin gue 95 Emang harus sembunyiin Pit Ya Iya Karena Waktu itu ya Gue pernah nih Iya Ternyata Kadang-kadang lu Musti Hati-hati apa yang lu omongin Nyokap gue pernah ngomong Nanya gue Lantar Kalo kawin gimana ya Gue gak mau ada orang yang dateng kawinan gue Terus Gue pengen punya anak Eh Lahirnya Sama kayak gue Shionya naga Terlontar itu Iya data Dapet semua gitu Bener Kawin kagak ada yang dateng Ada yang tau Anak gue naga Anak lu naga Eh bukan Shionya Sionya 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 Ya itulah pokoknya Tapi gue liat dia Mangun selalu ada silan Ada silan Dan gue tuh penasaran ini Pacarnya David Orang tau itu pacar Ternyata udah menikah Udah menikah Ya kalo jaman poster belum Belum kali 97 Gak di jaman musik kamar mandi di IKJ Udah dong Kan gue 99 nikahnya Belum Setahun setelah gue masuk IKJ Dia menikah Gak ada yang tau tuh Sampai media tuh Eh gak gak gue denger dari anak-anak dulu Anak-anak kakus Eh ini David udah Berapa tahun tuh Ketahuannya di tahun ke 2004 tahun kalo gak salah Eh udah berapa tahun ya 2 tahun Iya bener Anak lo ngebend juga Gue suruh sih si Jason Kribo Gini Kene Gaje juga Hah ngasih Gaje Film anak gue Makanya gue suruh bantuin gue Shouting YouTube Oh Jason juga Eh YouTube nya David tuh Ya di subscribe ya Namanya David YouTube Show 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 Ya David by YouTube Itu di subscribe kalo kita gak usah subscribe Ini subscribe ke David Gue nonton terus Maksud gue nih termasuk youtuber yang keren banget menurut gue Secara konsep Gua masih awkward ya dibilang youtuber gitu Kayak gimana gitu Ya lu tau lah Ya gua bikin YouTube gitu aja lah Mungkin David vlog mungkin gak Eh Tapi kan dia gak nge-vlog Konsepnya kan Kayak kita juga lah ngobrol-ngobrol Iya 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 Musik lah gue gak mau jauh dari musik dulu Kenapa? Ya gue eksperiens gitu Tapi gak selesai Experience gue kan lama di musik Tapi lu gak host juga Ya maksudnya Jangan yang jauh-jauh dulu Bikin sesuatu yang deket lu aja dulu Iya 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 Kalo lu bilang ekspert Ini bukan yang ngajarin atau Bukan ekspert sih Bukan ngajarin atau apa Piteh Lu ngomongin musik Oke lu ekspert Tapi kalo lu ngundang sutradara Atau lu ngundang pelukis Masih dalam circle gue gak? Circle art musik Seni Seni Masih deket Besok aja misalnya gue mau ngundang Sound engineering gitu Nah udah emang gue mau sharing tentang Bagi ilmu sound engineering yang gimana sih Anak gue kan juga mempelajari tentang sound film Jadi hubungan dengan musiknya apa ya Tetap gue pake kayak gitu juga Jadi gak melulu Orang-orang Ya secara desain Secara warna Secara tone Buat gue sih keren banget Makasih Keren-keren Gue udah subscribe Pake fake account gue Jadi udah tenang aja Gue jujur Gue gak punya account youtube Enggak maksudnya Ini aja gue bilang Udah lu aja deh yang Ngejalanin Iya temen gue nih Cucuprit Eh lu dulu ospek rajin gak sih Fit? Aktif gak di panitia? Kalo gue kan jadi sempet jadi sipam Sipam tuh seksi pengawas Para medis pernah Bensanya juga jadi sipam pernah ya Sipam Seksi Apa itu yang audio Oh audiovisual Jadi pas eranya Ekopatrio gue panitia itu Ekopatrio lu awal-awal ya kan ikut ospek kan Iya Pertama-tama siang ini kan Apa kayak 97 dia ya? Gue ngetop nih gitu Jadinya dia Agak gini Wuhh Hari pertama gitu Hari kedua dah Boleh ikut ospek ini aja Lu sempet tenang gak? Gue yang beli kasetnya tuh Kalo dia dipanggil Gue nyari banget tuh kaset Ngelaba Ayo kita ngelaba Gue cari tuh kasetnya Jadi tiap Tiap dia dipanggil Eko Online Ngelaba Itu gue yang nyari kasetnya Tapi oke loh dia ikuti ospek Oh dia sampai selesai Sampai selesai Tapi kuliahnya kagak seminggu Katanya Ospeknya beres Kuliahnya kagak beres Eh Pete lu hancur gak? Ospek Waduh Kayaknya the worst ya Atas ini? Hah? Tahun gue kayaknya the worst Lunya kena gak? Kena hancur apa ya? Ya maksudnya dia apa-apa Termasuk yang di Cokot mulu Ambiar hancur Sempat kena gampar sekarang gak? Gue digamparin terus Kenapa muka gue begini? Hahaha Lo kenapa? Iya Tapi kalo gue gampar gak apa-apa Gue pake iji tuh makanan Yang kita biasanya Yang dikopiok-kopiok Pakai kaos kaki Masukin makanannya ke kaos kaki Puter Taruh lagi Taruh Tuker sama temen semua Anjing Minum Minum Tahan 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 Buang lagi Umur Udah Tuker sama sebelah Anjing banget tuh Eh lu turun berapa kilo Ospek waktu itu? Wah banyak gue Banyak gue Tiga malem tuh gue sama sekali Gak kebelet berak Bayangin gak? Saking takut Saking stressnya Beneran Itu mental kita bener Daun banget Gue Gue kan anak Cirebon ya Gak tau jalanan Oh lu IK aja tuh bener-bener dari Cirebon tuh? Iya Kan gak boleh naik langsung Kalo itu kan gak boleh naik bus langsung Gak boleh keliatan kalo kita diantar naik mobil Gak boleh Jalan tuh sampe Megaria Megaria Jalan Gue gak ada angkot juga Suruh beli apaan sampe malem-malem Akhirnya gue jalan terus Gue rumah gue waktu itu masih di keramat jati gitu Ikut bu deh Jalan gak tau kemana gitu Akhirnya Wah gue naik bajaj juga deh Bang Mau ke kampung Melayu bang Kata gue nanya ke tukang bajaj Itu tuh kampung Melayu Gak usah Gak usah naik bajaj Udah 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 nyampe Kabung Melayu Anjing jauh banget Tercikir di Kabung Melayu Anjir Tapi parah sih Parah Tapi gue mendingan digamparin Gue Udah dijilatin pentilet tiap hari Gue kan sama Yari Yang jadi ring basket lu bukan sih? Bukan Oh yang jilat-jilatan itu ya? Ada dulu yang anjing kampus tuh Diseru mandiin Terus diangkat dijual Anjing anjing tiap hari gitu terus Anjing 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 Kasihan banget Gue teater gue udah sama si Si siapa? Tino Martino Oh iya Tino 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 Band-band apa? Jukbox Martino Sekarang pendeta Sekarang pendeta Oh iya bener-bener Pendeta sekarang Iya Aduh itu gue Kayak kinyam WC itu gue harus dijilakin bersih Nama Tino WC jongkok Itu di teater Waduh Kalau yang parah juga yang narkoba Iya Yang ketawan pecandu Terus punya tato Wah tato Waduh Mawa gunting gue Gua gunting nih tato gue Di bawah masuk ke ruangan Suruh maaf Diludahin Gue lihat sendiri Gue sipam kan Anjing ga tega gue keluar Gue nangis Gue diem di ujung Lu nangis Makan gorengan Diem di ujung Gue ngerenung Ini apa sih sebetulnya Iya Apa yang kita cari Ya ga Gue gatau ini Akan kemana lagi setelah ini Hahaha Betul lah Ya iya Gue beg ini diapain Kayak gitu Dengan lagu September Ceria Oh iya iya September Ceria Sebenernya intronya doang aja udah Wah bener Anak IKAJ Anak IKAJ Anak IKAJ lama yang mata seni Namanya ospeknya Neng neng Setiap denger lagu September Ceria Vina Panduinata itu merinding Orang sampe ada yang Begini kan Setiap denger lagu ini lari Tereak Tapi anjing sih Iya itu Gatau ya itu Setelah dipikir Tapi iya sih Mentalitas kita jadi kuat Abis itu Di pucuk Pohon cemara Cemara tiba Tapi inget Masa itu indah sih sebetulnya ya Kalau kita ga ikutan ospek Sebetulnya ga bakal Tapi seminggu setelah itu Lu kayak jadi orang yang Songong gitu ya Yoi Karena udah akrab banget Kayak mental lo tuh Udah Mental itu Mental Mental Kayak Yoi Wah gue udah melewati masa Terburuk dalam hidup gue Aduh gue Gue udah melewati neraka dunia Itu neraka dunia banget sih Iya beter ya Tuh bayangin ga Ospek Tapi sekarang ospek udah gaada di IKAJ Mampu di kampus manapun Jadi kita sempet ngalamin neraka Tainya itu kerak Iya Fit kalo kalo disuruh milih satu orang yang paling berjasa di hidup lo Mempengaruhi lah berpengaruh dalam hal Selain orang tua ya tentunya Karir lo Kehidupan lo Filan Ya itu mam Selain istri lah Selain istri Selain yang berhubungan dengan keluarga Dalam Apa nih Jalan gue sekarang gitu Ya sampai lo akhirnya seperti sekarang lah Apa ya Banyak sih Satu aja yang lo kalo inget di Kepala lo Ada Nuni inget ga lo Nuni dulu Oh Indra Ameng Iya Tapi sebelum sama Sebelum sama Indra Ameng Pacarnya dulu ada keyboardist Yang putih banget itu Nuni putih Iya keyboardist Kidnap Katrina Anak cinema Namanya Teguh Hmm Kenapa dia berjasama Itu yang nemuin Dalam arti talent scout naif pertama tuh Oh iya Dia yang Dia yang IKAJ IKAJ Dia yang Gue bikinin demo lo Yang ngeliat dulu potensinya naif tuh Teguh Almarhum Itu keyboardist Kidnap Amal Amal Anang Dulu vokalisnya Anang Iya Dramernya itu Kakaknya Bim Bim Iya Mas To Mas To Adeknya Adeknya ya Nuni itu sekarang Nuni gimana Dulu sempet pacaran sama Nuni 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 sekarang sama di Bali Nuni 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 Oh itu termasuk ya Almarhum Teguh ya Iya Dia kaya Kaya lumayan Apa ya Ngebuka jalan naif Pit Lu bahagia gak dengan hidup lo sekarang? What is meaning of Bahagia Ya maksudnya Kata bahagia Lu merasa diri lu bahagia Ya kalo orang nyari tujuannya bahagia Ya gak akan nemu Kalo bahagia Kalo gue udah Udah Aja Ya gue dapetin aja Now Cukup Bersyukur Grateful Kalo bilang bersyukur ya Pokoknya ya Cuma Lu sendiri Yang tau bahagia Mau bersyukur kebar bersyukur 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 Gak gue lagi serius nih Oh Ada sih soto Mak syukur Kok ditambahin lagi Eh soto apa nasibadang sih Nanti padang Mak syukur Cukur tinular Tutur 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 Mak syukur Iya itu kak syukur Gimana kalo kita bernyanyi Oke Untung ada David Kita suruh Om Leo nyanyi David diem aja Vincent dan Desta Sejak masa remaja Sudah Kompak bersama Dari anak manja Beranjak dewasa Hingga kini dekat usia senja Beragam acara Sudah pernah dicoba Pernah nyaris Masuk penjara Sekarang menyapa Di media yang berbeda Nama channelnya Vincent and Desta Youtubenya Vincent and Desta Apa? Vincent and Desta Vincent and Desta Sampai Desta